Intro Kesebelasan Panzer FC sukses menumbangkan Goa FC dengan skor telang 3-0 Dalam lanjutan Liga 1 Sumbawa Barat 2019 Dalam laga kelima Liga Bergengsi PSSI Sumbawa Barat yang berlangsung di lapangan alun-alun taliwang Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2019 Panzer FC membuat kejutan Tidak tanggung-tanggung 1 menit setelah pertandingan yang dipimpin Wasid Usni Tamrin Striker Panzer FC Area Restu Hastama merobek gawang juara Piala Bupati 2017 tersebut Yang dikawal Hasan Udin Ya lumayan Goa jadi ini tim mungkin tim yang bukan tim inti kemudian kita akan perbaiki Karena para pemain lagi sibuk dengan pekerjaan dan lagi bermain di tempat lain Jadi demikian Goa FC terima kasih Siap siap Tertinggal 1-0 Laskar dan umusing Goa FC mencoba membalas ketertinggalan Dengan menambah sejumlah pemain baru Namun usahanya tidak membuahkan hasil Karena hingga babak pertama Usai Panzer FC tetap unggul 1-0 Di babak kedua Goa FC sedikit meningkatkan tempo permainan Usaha Imam Julia di DKEK Justru diladeni dengan mudah oleh Panzer FC Apalagi klub pimpinan Ino Mariono ini menambah tenaga baru yang masuk di babak kedua Seperti Mukti Ali, Ade Akbar dan Furkon Alhasil permainan Panzer FC justru lebih mendominasi dan sukses menambah dua gol Masing-masing di menit ke-73 melalui sontekan Akbar Dan di menit ke-75 melalui Arifin Hingga peluit panjang ditiupkan Wasid Husni Skor 3-0 tidak berubah Pertandingan Skor 3-0 ini berbiasa menghibur masyarakat Menurut semua keadaan siden-siden yang kita belajar untuk lebih baik lagi Membina sepak bola kita Selalu apa yang akan kita menemukan pemain terbaiknya Lima pemain kita datangkan dari luar Sengaja untuk menimbah pengalaman pemain-pemain lokal yang ada di Iropa dan Iropa Barat Siap, jaya sepak bola ke-7 Dengan hasil ini, Panzer FC sukses memulai debut Liga 1 KSB Dengan nilai sempurna dan memimpin kelas semen sementara Grup A dari Alun Alunta Liwang Reporter KMCTV mengabarkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!